BIMU menuntut di bentuknya Ransus ataupun Hak Angket Kejelangan Pemilu di depan DPR dan KPU ya. Kalau tujuannya itu mau untuk pemakjulan Presiden Jokowi Dodo menurutku gak akan berhasil. Begitu kan ya Presiden Jokowi ya. Presiden Jokowi pernah ini ya pernah ada hasil yang bentuk katanya Presiden Jokowi itu tahu semua jeluan partai. Saya berpikir itu pasti di dalam berangkasnya Pak Jokowi itu ada banyak dokumen yang bisa digunakan buat serangan balik. Dan kalau misal apa isu pemakjulan itu digulirkan terus bakal dibentuk Hak Angket yang tujuannya sasaran utamanya itu untuk menurunkan Pak Jokowi kayaknya gak akan berhasil. Karena satu Pak Jokowi juga tinggal 7 bulan lagi juga udah turun. Perlu diturunin juga udah turun sendiri. Udah selesai. Terus yang kedua ini kan cuma kayak apa negosiasi aja sih ya. Buat negosiasi nanti di pemerintahan selanjutnya tuh siapa yang dapet apa terus bakal diajak apa enggak gitu masuk ke pemerintahan. Tapi lebih menariknya tuh ini ya. Sebenarnya yang demo-demo itu tuh ya kalau ibaratnya lagi perantu kita tuh butuh tentara buat ada di balisan paling depan. Yang mungkin ya mungkin tuh kayak ya dikorbanin duluan gitu. Dikorbanin duluan buat jadi buat apa tujuan tertentu gitu. Coba deh yang demo-demo itu di depan gedung DPR sama AKPU tuh tanya dulu. Tanya sama ketua-ketuanya itu mau turun gak? Mau hujan-hujanan gak? Mau panas-panasan gak? Barang kalian gitu. Itu satu. Terus tujuannya itu apa sebenarnya gitu. Jangan-jangan gitu. Kalian yang disuruh panas-panasan hujan-hujanan berkeringat capek-capek. Ya yang di atas itu lagi ngopi bareng. Lagi sarapan bareng. Terus lagi bikin kongkali-kong. Kalau saya diajain masuk ke pemerintahan. Nanti saya hentikan aksi demo-demo tersebut. Tapi syaratnya saya minta jatah menteri sekian. Jadi kan kasihan aja. Kasihan yang udah capek-capek panas-panas. Hujan-hujanan. Ternyata yang di atas itu lagi rembukan. Lagi mau bagi-bagi. Soalnya kalau ya. Seperti 98 itu ya. Mungkin itu semua lapisan masyarakat kan turun. Terus ketua-ketuanya pada turun ya. Lalu ini kan gak yang turunkan ya. Cuman ya. Kocok-kocoknya. Terus yang di atas itu masih enak. Ada di ruangan ber-AC. Lagi ngopi-ngopi santai-santai sambil nonton TV. Ngeliatin itu ada orang orasi. Ada orang teater yang di jalan. Ada orang di Belandung. Menurut saya sih gak akan berani sih. Gak akan berani melawan Pak Jokowi. Dengan kekuatan penuh. Menurut saya gak akan berani. Soalnya Pak Jokowi pasti punya banyak stok di belakangnya. Yaitu kalau semisal ada satu partai mau melawan. Oke silahkan. Kamu wajuin. Wajuin hak-hak-haket. Coba usik ke pemirtawan. Coba turunkan saya. Tapi saya juga punya caratan. Saya bakal bongkar. Saya bakal kasih flash di sini ya. Isinya itu datang-datang penting. Saya bakal kasih ke wartawan. Ke media. Saya bakal bongkar. Kita ancur-ancuran sama-sama. Kalau menurut saya sih gak akan berani. Gak akan berani melakui gitu. Secara teman. Secara Pak Jokowi sampai saat ini kan masih sangat kuat ya. Dia punya. Ya walaupun. Walaupun. Enggak secara langsung. Paling tidak. Dia punya KPK. Dia punya kepolisian. Dia punya kejaksaan. Kemarin sempat ada beberapa minggu yang lalu. Soal isu Harun Masiku itu kan keluar lagi ya. Harun Masiku keluar lagi itu. Sempat panas-panasnya. Mau ada hak-hak-haket. Terus. Eh gak tahu. Gak ada ujam. Gak ada apa. KPK tuh ada berita soal Harun Masiku ya. Itu udah kayak. Apa kayak lampu kuning ya. Rambu-rambu ya. Dan kayak lampu kuning. Siap-siap nih. Kalau kamu maju. Kamu berusaha masuk saya. Ya ini saya keluarin lagi nih ya. Ada dokumen lain gitu. Banyak stoknya tuh di belakang situ. Tinggal ya siapa yang berani. Maju duluan gitu. Bakal dibuka. Dan saya rasa tuh. Gak akan berani. Jadi cuma di media. Jadi di panggung depannya aja bilang. Kita akan mendorong hak-haket. Kita akan. Ya blablabla. Tapi tiba akan tetap aja kompromi. Karena kalau sekarang. Terus tiba-tiba. Mereka itu bilang. Ya kita. Kita lagui kekalahan. Terus kita. Ucapkan selamat kepada. Pak Prabowo. Sudah menang. Penggil lo gitu. Itu yang gak bagus ya. Buat. Buat. Mbaikkan selamat mendukungnya gitu. Jadi emang perlu. Ada sedikit. Sandiwara lah ya. Sedikit sandiwara. Biar kelihatan. Oh ini beneran ya. Ini beneran ideologinya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Buat yang. Perubahannya. Ini bener-bener. Perubahannya mantap nih. Melawan Jokowi itu mantap gitu. Padahal di belakang juga. Mereka komunikasi. Cuman yang di lapangan aja yang kayaknya tuh kurang kurang informasi. Terus menganggap bahwa yang di atas-atas itu tuh suci. Bahwa yang di atas-atas itu bener-bener penyorakan suara mereka gitu. Padahal lah ya. Ngapain gitu. Mau capek-capek gitu ya. Mereka mikirnya mah. Namanya di politik gitu ya. Mana yang untung gitu. Untung rugi yang dibikin itu untung ruginya gitu. Kiran ya. Kiran emang-emang pendukung ya. Dengan pendukung sakit hatif. Dikiranya mereka beneran ini ya. Beneran beneran didukung sama yang di atas-atas. Padahal mah ya. Memang butuh tentara yang paling depan untuk dikorbankan. Timur. Under-